Sejak aktif menjadi YouTuber, Salsa Bila Adriani tidak hanya sekedar menghasilkan uang puluhan juta rupiah saja. Namun kini namanya masuk ke dalam salah satu kategori top YouTube personality dalam acara Influence Asia, yaitu penghargaan media sosial terbesar di Asia yang diikuti oleh tujuh negara. Kemarin sebelum keberangkatannya ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri acara tersebut, Salsa membagi kebahagiaannya kepada good people atas pencapaian prestasinya di YouTube. Jadi tanggal 8 nanti itu bakal ada acara Influencer Award, itu acara award buat YouTuber, dan aku jadi nominasi tahun ini, jadi aku berangkat ke sana. Berangkatan dari hari ini karena banyak acara-acaranya dulu sebelum awardnya nandu. Kita tuh bukan lawan antar negara, jadi mereka tujuh negara datang ke sana, tujuh negara ngadu negara-negara masing-masing, Indonesia sama Indonesia, bukan Indonesia lawan Filipina, Indonesia lawan Korea, gitu. Tapi kumpulnya di GL, jadi setiap tahun itu mereka selalu bikin acara. Kebetulan tahun ini di Malaysia, gitu. Berawal dari keisengannya membuat video blog atau vlog yang tayang di akun YouTube pribadinya, Salsa Bila tidak menyangka bila kini vlognya memiliki dampak besar dalam kehidupannya. Lalu seperti apa awal cerita saat Salsa mengetahui, dirinya masuk salah satu nominasi penghargaan media sosial terbesar di Asia. Senang sih, senang banget ya, soalnya kan aku maksudnya awalnya bikin YouTube cuman iseng-iseng doang. Eh ternyata panjangnya tuh malah kayak malah banyak hal-hal yang baru buat aku, terus saya suatu kebanggaan juga sih buat aku. Dan semoga saja saya menang nanti di Kuala Lumpur, amin. Sebenernya aku juga gak tau sih ya, aku kebetulan tuh aku kan kenal deket sama orang-orang adalah satu perusahaan gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama aku, Sal, inilah masuk nominasi tau-tau tahun ini. Terus aku kayak nominasi apaan gitu. Terus dia dikasih lihat gitu kan, ini Sal, gini-gini, gini, gini, gini. Terus aku yang kayak, oh iya-iya awalnya aku cuman kayak belum menganggap serius gitu kan. Ternyata udah ada grupnya segala-galanya. Terus aku yang kayak, oh iya beneran ternyata ya gitu. Dan persiapan seperti apa yang dilakukan untuk menghadiri acara Influence Asia? Paling cuman kayak gaun, kayak gitu-gitu ya. Kayak peralatan-peralatan, peralatan aja. Makeup sama hairdo semua ada di sana. Mental aja kali ya, batin kali ya, batin sama kayak gak apa-apa sih. Menurut aku kalau seandainya kali ini belum menang, ya mungkin masih ada tahun depan, tahun depan, tahun depannya lagi. Aku gak punya kata-kata kalau aku menang nanti. Kalau orang-orang kan kayak udah bikin kata-kata aku, banyak kata-kata aku cuman kayak, Sudah happy go lucky, kalau menang ya tiba-tiba semontan bakal ngomong apa, kalau kalah yaudah duduk aja manis sampai akhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.